Lagi, 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 lagi Lagi, lagi, lagi Cucing, Cucing, Cucing Tidak, 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 Tidak Timnas Indonesia U19 vs Yomam University uji coba di TC Korea Selatan Ketua Umum PSSI, Mucamat Iryawan melepas tim U19 Indonesia Untuk mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan Pada Jumat 11 Maret 2022 di Hotel Sultan, Jakarta Pada kesempatan ini Ketumpa SSI didampingi oleh anggota Komite Eksekutif Andri Rawan Sekjen Yunus Nusi Wasikjen Maaike Irapus Pita Dan Direktur Teknik Indra Syafri Tim U19 yang dipersiapkan tampil di Piala Dunia U2020 23 mendatang Jalanite Jadi Korea Selatan hingga 15 April mendatang Selain latihan mereka juga akan melakoni sejumlah uji coba Kami berharap seluruh pemain untuk serius Fokus berlatih maksimal tanpa kenalah mental baja Oleh sebab itu kita berusaha memberangkatkan kalian yang pantas untuk kalian Saya terima kasih ke Presiden Menpora membiayai dana yang tidak kecil Artinya apa hanya satu permintaan publik Saya Presiden berlatih serius Serius kata Iryawan Kalian bukan main-main Kalian adalah perwakilan rakyat Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia Indonesia berkesempatan tampil karena sebagai penyelenggara Targetnya sebagus mungkin Presiden betul-betul waktu rapat di istana Jangan cuma bagus penyelenggara Tapi juga prestasi bagus Sepak bola ini istimewa Rapat 4 kali di istana Tambah pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut saat memberikan sambutan Sembilan pertandingan uji coba akan berlangsung di dua kota Rinciannya sekali di Kabupaten Yeongdok Dan 8 kali di Kota Dagu Uji coba melawan Korea Selatan U19 sangat penting buat kami Jadi uji coba kali ini sudah dipersiapkan oleh Coach Hsintayong Kata asisten pelatih tim U19 Choi Incho Kami juga akan melawan tim-tim universitas yang pernah menjadi juara Jadi tim berkualitas Juga ada tim-tim profesional yang bakal dilawan kami Ini akan menjadi fondasi yang baik buat tim ini Tambah pelatih berusia 50 tahun ini Timnas Indonesia U19 versus Yomam University digelar pada Selasa 22 Maret 2022 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax